Hah? Eh, aku Melayu luar juga. Tapi aku tahu agama, tahu adat. Lebih baik kau pergi dari sini. Kemampuan Tadu dalam mengobati berbagai macam penyakit tersebar ke penjuru kampung Tanah Merah. Sayangnya, di balik mukjizat bisa menyebubkan berbagai macam penyakit, Tanah Merah mulai mengalami beberapa kesulitan, salah satunya sumur kering. Fitri, yang tak bisa mendapat Andi kembali, mulai menghasut suaminya untuk menutup praktek penyembuhan Tadu. Mansur, seorang muazzin yang ikut menentang menjadi korban sosok mengerikan. Kali ini, apakah Tadu bisa diterima kembali di masyarakat? Pada tahun 70, kampung Tanah Merah terdapat warung remang-remang bernama Rambat Randi. Banyak warga yang datang untuk menikmati fasilitas memuaskan selagi mempunyai uang untuk membayar. Dari balik pohon, ada sosok mengerikan muncul dan mengitip kegiatan malam di kafe karaoke itu. Beberapa hari setelah kematian Mansur, Asi, istri dari muazzin itu bermimpi buruk. Ia seolah terbangun dari rumahnya di mana suasana kala itu merah merona. Asi keluar dari rumah dan melihat Mansur yang menggantung dijemuran. Ia berjalan mendekat dan melihat sosok Tadu ada di sana dengan wajah seram. Ketakutan Asi membuatnya terbangun dari tidurnya. Ia sangat ketakutan dengan mimpinya itu dan berpikir jika kematian suaminya ada hubungannya dengan Tadu. Ia menangis memanggil nama suaminya yang sudah mati. Pagi harinya, Tadu yang sudah bangun dari tidurnya melihat bocah-bocah yang berangkat sekolah sembari bersolawat. Melihat kegiatan itu membuat Tadu ingin seperti mereka. Ia menekati Al-Quran yang berada di atas meja. Azim bersama Rimbun sarapan bersama setelah pertengkaran mereka kemarin di mana Azim menilai, Rimbun membahayakan keluarga dan bayinya dengan tekat membawa Tadu mengobati setelah rumah mereka digrebek oleh Hairul dan kawanannya. Azim meminta maaf. Ia tahu jika Rimbun tengah susah hati dengan apa yang terjadi. Ia juga menjelaskan jika warga sudah menganggap pengobatan Tadu adalah syirik. Jika orang-orang sudah menganggap sesat, maka akan lebih buruk untuk nasib mereka di kampung Tanah Merah. Rimbun menjawab, jika ia mengikuti perkataan orang-orang yang mengatakan syirik, maka menurutnya kebenaranlah yang kalah. Rimbun merasa, jika Tadu kembali selama 9 tahun dalam keadaan yang sama dan bisa mengobati orang adalah sebuah kebenaran dan sebuah mukjizat yang harus diterima masyarakat. Azim yang mendengar hal itu sangat asetuju. Ia mengatakan jika itu bukan tentang menang dan kalah. Sebagai pedagang, Azim mencoba mengatakan pada istrinya jika mereka lebih baik mengikuti adat yang ada. Terlebih lagi, Azim merupakan seorang pendatang. Rimbun kembali menjawab jika Azim seharusnya tak takut, toh barang dagangan yang diperjual belikan merupakan barang selundupan. Tak terima dengan perkataan istrinya, Azim mengingatkan jika duit yang didapat itu memberi mereka makan sehari-hari. Di tengah perdebatan itu, terdengar Tadu yang tengah membaca Al-Quran surat Anas. Sebelum Rimbun meninggalkan meja makan, ia kembali menanyakan keinginan Azim di mana Azim ingin mengikuti adat yang ada di kampung Tanah Merah. Rimbun pun mengajak Tadu untuk pergi ke madrasah agar ia bisa bersekolah lagi. Dua bocil yang ada di sana tak menerima kedatangan Tadu dan meneriaki sebagai anak setan. Salah satu bocil mengancam akan menghajar Tadu jika ia datang ke madrasah lagi. Tak terima dengan hinaan itu, Tadu melempar bocah itu dengan kekuatan gaib yang ia punya. Ribbun mencoba menenangkan anaknya agar tidak berbuat lebih jauh lagi. Takutnya penduduk semakin membenci dengan keberadaan Tadu. Asi datang ke rumah Fitri untuk menceritakan tentang mimpi mengerikan yang dialami semalam. Ia bercerita jika mimpi mengerikan itu tak hanya sekali ia alami. Semenjak kematian dari Mansur, mimpi seram itu terus menghantui setiap malam di mana wajah suamnya yang mati dalam sumur terlihat sangat mengerikan. Fitri berjalan mendekati foto Andi dan memberitahu jika dirinya paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Asi juga memberitahu jika ada sosok anak kecil dalam mimpinya itu. Anak dengan wajah menyeramkan mirip dengan Tadu dan sosok anak itu terlihat seperti sedang mengawasi semua yang terjadi. Mendengar hal itu, Fitri mempunyai rencana lain. Ia menenangkan Asi dan berjanji akan membuat kampung tenang asalkan Asi mau membantunya untuk menyikirkan Tadu dari kampung Tanah Merah. Di dalam madrasah, Rimbun meminta Pak Harun agar anaknya bisa masuk ke dalam madrasah supaya bisa belajar dengan Pak Harun. Rimbun berharap Pak Harun lebih bijaksana dan tidak mendengar tentang rumor yang beredar di kampung. Ia juga mengatakan jika Tadu pandai mengaji. Rimbun meminta anaknya untuk membaca surat Anas. Perlahan Tadu membaca surat itu dan disimak dengan baik oleh Pak Harun. Pak Harun menuturkan jika Tadu mengajinya sangat bagus. Sayangnya Tadu tak bisa masuk ke madrasah sekarang karena kala itu berada di pertengahan semester. Tadu bisa masuk di tahun ajaran berikutnya. Selain itu, Pak Harun tidak terpengaruh dengan rumor yang beredar di kampung Tanah Merah. Rimbun merasa sedikit kecewa mendengar hal itu. Namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa terkait dengan kebijakan madrasah. Di warung Pak Mantike, beberapa warga berbincang tentang kematian Mansur. Mereka meyakini jika Mansur tak akan bunuh diri hanya karena air sumurnya mengering. Selain itu, mereka mulai membicarakan di mana kampung Tanah Merah tiba-tiba kekeringan dan air susah didapat. Tak berselang lama, Fitri datang mencari suaminya. Pak Mantike memberitahu jika Hairul ada di belakang sedang main judi. Melihat Fitri datang, Gondrom mengajak Inggong dan Husin untuk pergi membiarkan Fitri berbicara dengan suaminya. Fitri mengatakan pada suaminya jika pilihan Hairul untuk mengatasi masalah yang ada dengan berjudi, ia tak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk mengatasi kekacauan yang ada di kampung, terutama semenjak kemunculan Tadu, Fitri meminta suaminya untuk mendukungnya. Namun, jika Hairul tak mau ikut campur lagi, dirinya sudah ikhlas. Fitri meminta Hairul untuk mencari tahu kebenaran jika Rimbun akan memasukkan Tadu ke Madrasah. Selain itu, ia mengatakan jika Asri bercerita dalam mimpinya, Tadu ada sangkut paunnya dengan kematian Mansur. Jika hal itu memang benar, Fitri mengasut dengan mengatakan jika kampung mereka bisa rusak jika ada anak asetan masuk ke Madrasah. Ia sangat ingin mengusir Rimbun agar pergi dari kampung Tanah Merah apapun yang terjadi. Mendengar semua penuturan istrinya, Hairul langsung terbawa suasana dan mencari cara agar bisa mengusir Rimbun dan keluarganya. Malam itu, di warung remang-remang, seorang polisi bernama Talajan tengah memakai jasa dari Enon. Enon sempat menanyakan kemampuan Talajan yang sudah menurun tak kuat berdiri lama. Pria anggota polisi itu beralasan jika dirinya membutuhkan waktu 6 jam untuk sampai di Tanah Merah. Ia mengeluhkan tentang beberapa kasus yang ada di Tanah Merah, mulai dari ternak mati, sumur kering, hingga kasus bunuh diri. Enon tertawa dan tak yakin jika Mansur mati bunuh diri karena ia merupakan seorang muazzin. Talajan menanyakan apa jaminan orang yang sering sembahyang tidak bunuh diri, tidak korupsi, dan tidak berbuat hal curang lainnya. Enon menceritakan tentang Tadu yang hilang dan kembali dalam keadaan yang sama setelah 9 tahun. Talajan tak percaya dan justru mengagap Enon mabuk barang haram. Jika Enon terbukti memakai narkoba, Talajan bisa memasukkannya ke dalam bui. Enon melanjutkan jika Tadu bisa mengobati orang lumpuh, bahkan ada yang mengatakan jika anak itu adalah jelmaan dari setan dan ada juga yang mengatakan jika hal itu merupakan muzizat. Malam harinya, Rimbun kecapaian setelah seharian berkeliling mencarikan sekolah untuk Tadu. Ia bercerita pada Azim jika Tadu ditolak masuk madrasah. Azim justru kebingungan dan bertanya maksud dari perkataan Rimbun. Wanita itu menjelaskan jika dirinya mengikuti perkataan dari Azim yang ingin mengikuti norma adat di Tanah Merah. Azim tak bisa berkata-kata. Ia mempunyai pikiran jika mengaji di masjid mungkin masih bisa menerima Tadu. Esok hari, dirinya akan berbicara pada Kiai Ampong dan berharap Tadu bisa belajar mengaji di masjid. Mendengar hal itu, Rimbun sangat berterima kasih pada suaminya. Malam harinya, Tadu bermimpi buruk. Ia berada di ruangan berwarna merah dan merasakan sakit di tengkuk lehernya. Rasa sakit itu semakin parah hingga Tadu terbangun dari tidur nyenyaknya. Ia kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi padanya yang untung semua itu hanya mimpi belaka. Pagi harinya, Azim datang ke masjid untuk menemui Kiai Ampong. Kala itu, masjid tengah mempersiapkan acara maulid nabi. Kiai Ampong tiba-tiba tak bisa melihat. Salampang mengatakan jika ayahnya sudah menjadi seperti itu. Salampang menanyakan keperluan Azim mendatangi ayahnya. Dengan rendah hati, Azim meminta Kiai agar mau menerima Tadu untuk mengaji di masjid. Ia berharap Tadu bisa belajar mengaji lebih baik lagi. Belum sempat Kiai menjawab, Airul datang dan mempertanyakan keperluan dari Azim. Ia berteriak jika Azim jarang ke masjid dan mengatai Azim sebagai pedagang murtad. Ia berteriak pada semua warga yang ada jika Azim memperjual belikan barang haram dan berkawin dengan PSK. Jadi, sebutan yang pas untuk Azim adalah pedagang murtad. Salampang dan Kiai menghentikan Airul yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Azim memilih untuk pergi dan tak ingin membuat keributan karena dirinya hanya seorang pendatang. Bersama dengan Azim yang pergi, Talajan datang menanyakan apa yang terjadi. Aboi mengatakan jika ia tak tahu akar masalahnya. Mamut hanya memberitahu jika orang-orang mengatai anak Azim sebagai anak setan. Talajan langsung mengerti siapa yang dimaksud anak setan itu. Namun ia bingung jika bisa menyebukkan orang lupuh kenapa dibilang anak setan. Mamut memberitahu jika Tadu menghilang 9 tahun dan kembali dalam keadaan yang sama. Di dalam rumah, Tadu tengah bersiap untuk main gasing. Rimbun datang dan mengatakan jika anaknya tak bisa bermain di luar. Jika Tadu melakukan hal itu, maka akan mendapat sebuah gangguan. Tadu kebingungan jika dirinya berbeda, lantas apakah tidak bisa mencari teman atau berkawan. Rimbun tak bisa menjawab hal itu dan berusaha memberi pengertian pada anaknya. Di saat yang bersamaan, Azim pulang ke rumah. Rimbun menanyakan hasil dari berbicara dengan Kiai Ampong. Azim menunturkan jika Hairul datang dan menuduhnya sebagai pedagang murtad. Rimbun kebingungan dan ia tak peduli dengan perkataan Hairul. Yang ia tanyakan Kiai Ampong menerima Tadu atau tidak. Azim menjelaskan jika Hairul berteriak di depan orang yang ada di masjid jika dirinya adalah pedagang murtad. Ia pergi begitu saja karena jika masyarakat terpancing, maka itu akan memperburuk reputasinya sebagai pedagang. Rimbun tak puas dengan jawaban dari Azim dan mengajak Tadu untuk menemui Kiai Ampong. Di tempat lain, Fitri tengah membahas konsumsi untuk acara maulid. Hairul bergabung dan memberitahu jika dirinya tadi berhasil mengusir Azim dari masjid. Menurutnya, rencana mengusir Tadu dan keluarganya akan berhasil jika warga kampung mendukungnya. Asi tak yakin dengan hal itu. Warga tengah kesusahan di mana panen gagal, ternak mati, dan banyak orang sakit. Warga mungkin tidak akan menambah masalah mereka dengan mendukung rencana dari Hairul. Pria itu hanya bisa beristighfar mendengar hal tersebut. Fitri meyakini jika Azim dan Rimbun tak akan berhenti begitu saja. Hairul meyakinkan istrinya jika ia telah mengkontak teman premannya. Apapun yang terjadi, Rimbun dan Azim harus pergi dari kampung mereka. Di dalam masjid Attaubah, pendahara acara membuka kota amal. Ia menghitung uang yang ada untuk acara, namun sayang uang kurang untuk pembubaran panitia. Kurang buat pembubaran panitia. Mendengar hal itu, semua orang tertawa. Kini, Salampang hanya kurang mencari kori untuk acara maulid nanti. Tiba-tiba, Pak Yaman datang dan memberitahu jika Kiai Ampong jatuh pingsan. Segera, mereka bangkit dan membawa Kiai pulang ke rumahnya. Aboi mendatangi mantri Supri di mana penyakitnya sudah sangat parah. Batu yang menahun sampai mengeluarkan darah. Supri menyarankan Aboi untuk pergi ke dokter dan bukan ke mantri seperti dirinya. Aboi tak bisa melakukan itu karena dirinya sudah tak mempunyai uang. Buat beli beras saja, dirinya sudah kesusahan. Di pinggir desa, Mamut dan Saduri yang tengah bersantai didatangi pria yang meminta api. Pria itu memberitahu jika mungkin teman dari Mamut terkena TBC atau bronkitis. Ia bertanya, apakah sudah berobat ke anak yang bisa menyembuhkan orang lumpuh? Saduri heran karena orang luar kampung tahu tentang rumor itu. Ia menjelaskan jika praktek dukun cilik itu sudah dihentikan karena dianggap sesat. Pria itu tertawa kecil sembaruh memberitahu jika terkadang orang takut dengan hal baru. Sementara itu di masjid, Rimbun yang datang menanyakan keberadaan Kiai. Bendara masjid menyuruh Rimbun untuk pulang karena Kiai Ampong jatuh pingsan. Mau ketemu Kiai Ampong? Rimbun meminta pria itu untuk mengantar ke rumah Kiai karena rumah Kiai jauh. Di warung remang-remang, Enon mengeluhkan pendapatan prostitusinya yang menurun. Kambang menuturkan jika akhir-akhir ini jarang ada pelanggan yang menggunakan jasanya. Semua bermula semenjak masalah di kampung tanah merah mulai menyuruh. Enon memberitahu jika menjual badan harus pakai otak. Selain itu, jika pendapatan terus menurun dirinya tak bisa menampung kambang lagi. Di dalam hutan, Azim yang tengah pulang diperhatikan oleh Panglima. Azim merasakan hal aneh namun dirinya tak bisa melihat Panglima tersebut. Sesampainya di rumah, Azim tak menemukan Rimbun maupun tadu ada di dalam sana. Sementara itu, Pak Ekot menjenguk Kiai Kampung yang tiba-tiba jatuh pingsan. Ia mengkhawatirkan acara maulid yang akan segera digelar. Kiai Ampong menenangkan Pak Ekot dan mengatakan jika anaknya yang akan mengurus semuanya. Salampang pun meyakinkan kepala desa dan memberitahu semua akan baik-baik saja, termasuk dana untuk para pejabat desa. Mengetahui jika setoran aman, Pak Ekot pun pamit pulang. Tak berselang lama, Rimbun datang dengan tadu. Salampang celingukan takut jika ada orang yang melihat Rimbun datang. Wanita itu memberitahu jika Pak Ekot tak melihatnya datang ke rumah Kiai. Ia menawarkan bantuan jika dirinya bisa mengobati ayah Salampang. Pria itu menolak dan mengusir Rimbun namun dari dalam, Kiai mempersilahkan mereka masuk ke rumah. Di warung Pak Mantikei, Sanduri, Aboi dan Mamut membicarakan masalah yang ada di kampung mereka. Mamut dan Saduri mengajak Aboi untuk bekerja mengecat rumah seseorang. Namun, Aboi menolak karena ia tak kuat mencium bau cat. Ia mengatakan jika dirinya sudah mendapat pekerjaan memperbaiki timba sumur asih. Mendengar hal itu, Mamut cukup terkejut. Ia menanyakan apakah Aboi tidak merasa ngeri? Aboi tak mempermasalahkan hal itu. Ia berpikir dirinya sudah susah dan tak mau dibuat susah dengan orang yang sudah mati. Aboi berniat mengabaikan kejadian yang pernah terjadi di sumur asih. Sementara itu, Tadu menunjukkan kemampuan mengajinya pada Kiai Ampong. Rimbun meminta pada Pak Kiai supaya Tadu bisa menjadi kori di acara maulid nanti. Jika hal itu bisa dilakukan, maka dapat membuka mulut warga yang menuduh Tadu sebagai anak setan. Kiai Ampong mengatakan jika maulid diurus oleh Salampang. Rimbun berpamitan namun ternyata Salampang meminta uang 5 juta agar Tadu bisa maju sebagai kori. Ia beralasan jika acara maulid kekurangan dana. 5 juta itu langsung diberikan padanya agar Tadu bisa langsung jadi kori. Rimbun terkejut dengan hal itu. Ia tak percaya jika anak seorang Kiai menjual posisi kori untuk acara maulid. Sementara itu, Azim yang selesai mandi mendengar langkah mencurigakan dari dalam rumahnya. Di saat yang bersamaan, Rimbun pulang ke rumah dan langsung membuat Azim murka. Pagi harinya, Azim meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan tadi malam. Ia bertanya pada Rimbun apakah mendengar suara gaduh tadi malam. Rimbun memberitahu jika dirinya tak mendengar apapun. Ia meminta Azim untuk sarapan di luar karena beras dan lauk pauk sudah habis. Setelah Azim pergi, Rimbun segera membuka simpanan uangnya. Sayang, semua uang yang Rimbun miliki kurang untuk membayar Salampang. Ia pun pergi ke tetangga untuk mencari uang, sayangnya tak ada yang mau meminjamkannya. Ketika kembali pulang, Rimbun melihat anak-anak yang tengah melempari mayang yang stres setelah Barun menghilang 9 tahun lalu. Bocil-bocil itu justru meneriaki Rimbun sebagai emaknya setan. Mamut dan Saduri kebetulan lewat dan langsung mengusir para bocil itu untuk pergi. Rimbun kembali ke rumah dan ia bertemu dengan sosok lelaki dari luar kampung yang terlihat mencurigakan. Segera, Rimbun masuk ke dalam kamar dan mengambil cincin kawin miliknya. Ia mengajak Tadu untuk pergi ke kota guna menggadekan cincin itu. Di luar rumah, orang itu masih memperhatikan rumah dari Tadu. Rimbun bertanya apakah ia mau berobat? Pria itu hanya menjawab tidak. Rimbun pergi menaiki bus untuk sampai ke begadean. Sayangnya, uang yang ditawarkan pegadean sangatlah sedikit dan Rimbun menolak untuk menggadekannya. Ia terpaksa menghubungi Enon, teman PSK-nya dulu untuk meminjam uang. Sementara itu, Saduri dan Mamut menuju rumah Asi untuk melihat teman mereka, Aboi. Ketika sampai di sana, ternyata Aboi tidak datang untuk memperbaiki timbak. Mereka berdua segera pergi ke rumah Aboi untuk melihat apa yang terjadi pada kawan mereka itu. Pintu diketuk, namun tak ada jawaban. Mamut mengira jika Aboi telah pergi. Tak berselang lama, Aboi keluar dengan mulut berdarah. Mamut berniat untuk menghubungi Supri, namun Aboi merasa itu tak ada gunanya. Ia sudah pasrah meski jika pada akhirnya dirinya akan mati. Enon yang mendapat pesan dari Rimbun meminta kambang untuk menyiapkan uang. Rimbun dan Tadu memilih jalur Pontianak agar mereka bisa sampai ke warung remang-remang itu dengan cepat. Meski awalnya ragu, Tadu meyakinkan ibunya jika jalur itu aman. Sosok mengerikan terlihat menatap mereka dari balik semak-semak. Enon terkejutkan Rimbun datang dengan cepat. Rimbun memberitahu jika dirinya lewat jalur Pontianak. Menurutnya jalur itu tak seseram yang dibayangkan. Enon memberikan uang pada Rimbun dan memberi batas waktu akhir bulan. Jika Rimbun tak mampu membayar, tempat itu sangat terbuka untuk Rimbun kembali bekerja. Rimbun berpamitan dan kembali melewati jalur Pontianak. Pagi harinya, acara maulid digelar di halaman masjid. Warga Tanah Merah mulai datang meramaikan acara itu. Selampang masih meninggu Rimbun yang membawakan uang agar Tadu bisa menjadi kori. Sementara itu, Enon mengeluh karena sampo-nya habis. Ia bertanya pada kambang kenapa bisa habis. Wanita itu menjelaskan jika uang mereka habis karena dikasih ke Rimbun. Enon yang tak mau disalahkan memberitahu jika ia sedang menjalankan misi bisnis. Jika Rimbun tak mampu membayar, ia akan membuat Rimbun bekerja untungnya karena ada orang yang mau membayar mahal istri seseorang. Rimbun sampai di masjid mendapatkan pandangan sinis dari Fitri. Ia langsung menuju belakang panggung dan memberikan uang agar Tadu bisa menjadi kori. Fitri datang dan tak terima. Ia mengatakan tak selainya PSK ada di masjid. Salampang yang sudah mendapat bayaran pun membela Rimbun. Ia memberitahu jika siapapun bisa datang termasuk mantan pendosa. Hairul tak terima dan berniat mengejar Tadu namun dihentikan oleh Salampang. Setelah sambutan usai, Tadu naik ke atas panggung untuk membaca ayat suci Al-Quran. Semua terkesima mendengar suara Tadu yang merdu membaca Al-Quran. Paikot ikut takjub dan tak menyangka jika di desanya ada yang bisa mengaji dengan bagus. Selesai mengaji, Paikot menanyakan apakah Tadu bisa mengubati orang lumpuh. Tadu mengagukan kepala. Paikot membawa beberapa orang untuk disembuhkan. Aboi turut meminta pertolongan namun Hairul tak terima. Ia berteriak mengusir Rimbun. Orang-orang tak ada yang mau mendengar Hairul karena pria yang gemar berjudi sok-sokan suci dan mengatakan Rimbun tak tahu aturan adat dan agama. Karena tak ada orang yang membela Hairul, ia memilih pergi bersama dengan istrinya. Pria yang dari luar hanya bisa mengamati kejadian itu dengan sebuah senyuman. Pagi itu, Enon hendak pergi berbelanja mendapat gangguan di mana makhluk mengerikan menyerangnya. Di episode selanjutnya, kemuan Paikot dalam mengobati sampai ke desa tetangga. Sayangnya, hal itu memicu keributan hingga pertikaian pun terjadi. Kampung Tanah Merah menjadi semakin pelik dengan permasalahan yang ada. Sang dedengkot, Pak Bagau sampai turun gunung untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kisah Kampung Tanah Merah selanjutnya? Nantikan di episode keempat.